PEMBICARA 1 Sampai 1350 Masehi Timbul lagi kepaksian baru Kerajaan Kepaksian Bayi Nyerupa Baru Di tahun 1420 Sampai datangnya proklamasi kemerdekaan Tahun 1945 Kepaksian Bayi Nyerupa Berasal dari Samudera Pasal Ini Kepaksian Bayi Nyerupa Baru Dan menyebarkan agama Islam Jadi kami ini adalah generasi Yang ke-21 Untuk Kepaksian Bayi Nyerupa Baru Tapi kalau umpawan diurut Dari Kepaksian Bayi Nyerupa Kuno Mungkin sampai sudah 32 keturunan Jadi Kepaksian Bayi Nyerupa itu Cakal bakal daripada Asal usul dari Suku Lampung Seperti Suku Abung Suku Abung itu Berasal dari wilayah Kepaksian Bayi Nyerupa Namanya Dulu Kampung Kepaksian Bayi Nyerupa Kampung Wais Labung Di daerah Donoranau Nah sudah itu Kepaksian Bayi Nyerupa Menyebarlah Jurai ataupun keturunannya Hampir seluruh Lampung Di Tenggamus itu 5 Marga Di Lampung Selatan 5 Marga Di Lampung Tengah 2 Marga Di Lampung Timur 1 Marga Dan Menggala itu sekitar 2 Marga Dan di daerah Komreng Sekitar 2 Marga Wilayah Kepaksian Bayi Nyerupa Sebetulnya Terdiri daripada 5 Kecamatan Yaitu Kecamatan Sukau Kecamatan Balik Bukit Kecamatan Ulu Keroi Sekarang Wai Keroi Sudah Kecamatan Karya Penggawa Ditambah Kecamatan Ranau Selatan Ditambah lagi Kabupaten Tenggamus Ada 6 6 Perhatian Namanya 1 Kecamatan Jadi Termasuk Paling luas lah Antara Kepaksian Banyu Rupa Kepaksian Banyu Rupa Ini Bersekutu Berupakat Dengan Kepaksian Lain Kepaksian Buah Pernong Kepaksian Buah Belunguh Kepaksian Buah Jalan Dual Ditambah Ada 1 Kepaksian Tapi bukan Paksi Dia namanya Puteri Bulan Mereka Pergi ke daerah Mengalah Atau Istilahnya Buah Bulan Setempel Ini Merupah Satu Kerajaan Daripada Kepaksian Banyu Rupa Setelah Zaman Inggris Setelah Teroktan London Tahun 1824 Terjadilah Tukar Guling Pemerintahan Inggris Menyerahkan Keresidenan Bengkulan Kepada Belanda Dan Belanda Menyerahkan Singapur Kepada Pemerintah Inggris Sebenarnya Itulah Kita Dibawa Kekuasaan Inggris Nah Salah Satu Kerajaan Kami Itu Masih Bertahan Waktu Zaman Inggris Itu Yaitu Dalam Pekulon Bapak 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 Pekulon Dia Memerintah Dan Pemerintah Inggris Hanya Memberikan Pengawasan Nah Setelah Belanda Masuk Tahun 1861 Marga Suka Dipecah Menjadi Marga Lewa Tahun 1868 Dipecah Lagi Menjadi Uluk Roy Sehingga Paksibaya Menyerupah Menjadi Tiga Marga Cucu Daripada Batin Pekulon Ini Namanya Suntan Ali Akbar Melakukan Pemberontak Ketera Belanda Selama Dua Tahun Melakukan Perang Gerilia Dengan Belanda Alasan Sebab Wilayahnya Dipecah Oleh Belanda Maka Dia Melakukan Pemberontakan Dan Tahun 1962 Dia Tertangkap Oleh Belanda Kerana Dia Ajak Berunding Dan Dia Dibuang Ke Bengkulu Di Penjara Moko-moko Bengkulu Sebab 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 Minta Izan Menunaikan Ibadah Haji Oleh Pemerintah Belanda Dia Izinkan Dengan Catatan Bahwa Setelah Dia pulang Dari Mekah Dia Harus Kembali Ke Penjara Lagi Di Bengkulan Nah Berhubung Itu Maka Diambillah Suatu Siasat Bahwa Sultan Ali Akbar Itu Telah Meninggal Dunia Di Mekah Sebetulnya Dia Tidak Meninggal Itu Siasat Saja Dibawalah Keris-keris Terus Jubah-jubah Pakarannya Dibawalah Oleh Nurbaya Dia Menyerahkan Kepada Pemerintah Belanda Bahwa Sultan Al-Qurah Telah Meninggal Di Mekah Ini Buktinya Jodha Sebelah Belanda Tidak Mencarinya Lagi Sebab Kalau Dia Kembali Dia Akan Ditangkap Lagi Itulah Sultan Al-Qurah Salah Satu Pak Lawan Dan Pak Sekala Berak Dugang Sebetulnya Saya Sudah Usulkan Dulu Kepada Bupati Wayandipa Tapi Belum Terlaksana Saya Mengusulkan Supaya Diadakan Oleh Pemerintah Pembarat Mesyum Semua Peninggalan Peninggalan Jaman Sekala Berak Jaman Hindu Dan Jaman Islam Supaya Terkumpul Sebab Kalau Umpamanya Generasi Nanti Tidak Menghiraukan Lagi Sejarah Maka Ini Kan Husnah Semua Ini Saya Bisa Selamatkan Waktu Pemerintahan Banyak Banyak Terlaksana 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 Belanda Mungkin Waktu Saat Sudah Dibawa Negeri Belanda Banyak Yang Sudah Terlaksana Ini Yang Bisa Diselamatkan Jadi Mohon Kepada Pemerintah Khususnya Pemerintah Lampung Barat Maupun Lampung Supaya Dia Ada Kelah Museum Untuk Peninggalan Sejarah Dan Perlaksipak Sekala Barat